Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi telah kantongi nama-nama politikus nakal hingga dinilai punya pekerjaan gelap. Mahfud menyebut posisi Jokowi sebagai Presiden tentunya punya akses terkait informasi intelijen tersebut. Namun Mahfud menilai meski Jokowi mengetahui rahasia tersebut, hal itu tidak membuat Jokowi cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Menurutnya, sebagai Presiden, baik di tahun politik atau tidak, Jokowi tetap berhak mendapat hasil laporan dari para intelijennya, karena hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Badan Intelijen. Hal itu disampaikan Mahfud kepada awak media saat ditemui di Kompleks Kemenpora Minggu 17 September 2023. Apa saja harus punya kalau Presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan-urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya Presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah tahu keinginan Parpol menjelang Pilpres 2024. Bahkan, info yang dilaporkan intelnya itu disebut lengkap, termasuk angka, data, survei, dan lain-lain. Namun, Jokowi tidak mengungkapkan informasi yang ia ketahui tersebut. Ia hanya menyebut info itu diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di depan relawan pendukungnya ketika membuka rakernas segnas Jokowi, Sabtu 16 September 2023. Jokowi di depan relawan pendukungnya Jokowi di depan relawan pendukungnya